Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Elisabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Judul renungan kita kali ini adalah Tuhan Tidak Lupa. Dilandaskan pada Masmur 98 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami punya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Sekalipun bahkan acap kali kami lupa kepadamu, tapi tidak pernah sekejap pun engkau meninggalkan kami. Dalam rasa syukur kami hari ini, kami mau mendengarkan sabdamu. Biarlah roh kudus membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, pembacaan renungan kita hari ini mengisahkan tentang keseharian kita. Suatu hari kita akan mulai lupa bukan? Lupa pada hal-hal sederhana seperti menaruh kacamata atau kunci. Bahkan lupa kepada hal-hal penting seperti nama anak, nama cucu kita. Kita akan mudah lupa kepada peristiwa yang baru terjadi dan hanya bisa mengingat masa lalu. Itu pun mungkin samar-samar dan terbatas. Mungkin kita akan melupakan kisah-kisah Alkitab dan lagu-lagu gereja. Lupa pada khotbah yang baru kita dengarkan dan lupa juga nama teman-teman kita di gereja. Kondisi menurunnya daya ingat ini dapat kita alami. Sedikit atau banyak. Ini kenyataan yang perlu kita terima. Karena itu kita menerimanya dengan sadar. Lalu kita menyiapkan diri dengan mengisi ingatan kita dengan banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang baik tentunya. Yang indah dan satu lagi menyenangkan. Sekalipun kita bisa lupa, tapi ingat. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingat. Dan ini adalah yang menyenangkan kita, bukan? Kita ada di mana dan seperti apa. Tuhan tidak pernah lupa untuk mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan selalu ingat. Tak satupun di antara kita yang dilupakan Tuhan. Tuhan ingat saat kita dilahirkan. Tuhan juga ingat semua jalan hidup kita. Tuhan juga akan ingat kita di akhir hidup kita. Ya tidak pernah melupakan kita. Mari, sahabat senior, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang selalu mengingat kami dalam segala keadaan. Biarlah iman percaya kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah iman yang tidak pernah meluputkan kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Bahkan mengingat kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ditegukan oleh firman-Mu di hari ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih.